Andreas, tadi soal petani diketapi subsidi pupuk naik, itu kira-kira apa yang salah? Ya, ini dari jaringan tani kami ya, dalam arti petani itu sebenarnya tidak... Kalau misalnya pemerintah bisa menjaga harga yang baik di tingkat usaha tani, pupuk sebenarnya tidak perlu disubsidi. Karena apa? Karena persoalan petani saat ini, bagaimana bisa mendapatkan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah, itu yang terpenting. Sehingga untuk itu kenapa yang berkali-kali kami usulkan ke pemerintah, lebih baik subsidi yang sekarang ini subsidi itu sebenarnya ditujukan untuk perusahaan pupuk. Jadi subsidi uangnya itu masuk ke PT Pupuk Indonesia. Untuk itu lebih baik uang yang kira-kira nilainya 30 triliun tersebut dibagikan saja ke petani. Jadi itu persoalannya. Jadi sehingga dan data juga menunjukkan hal yang berbeda. Data kami ya tahun 2013, subsidi pupuk itu 17,6 triliun. Produksi pagi nasional itu 58, lalu kemudian naik tinggi tahun 2019, itu subsidi pupuk mencapai 34 triliun. Hampir dua kali lipat. Tapi bagaimana terkait peningkatan produksi justru turun? Produksi dari 85 juta toh, lalu kemudian turun hanya sekitar 4 juta toh. Jadi itu persoalannya. Jadi sebenarnya dari penilaian kami tidak ada korelasi positif antara subsidi pupuk dengan peningkatan produk. Jadi itu yang terjadi. Sehingga untuk itu yang kami sarankan ke pemerintah, lebih baik uangnya serahkan ke petani. Sehingga 100 persen anggaran yang ada di pemerintah itu betul-betul 100 persen masuk ke petani. Jadi itu. Saya akan langsung ke tim SES kita pada malam hari ini Pak Idam Arsyad. Jadi apa saja catatan dan juga kemudian evaluasi yang terjadi pada debat malam hari ini? Saya kira gini, dengan tema debat dan seluruh pengungkapan data yang dikemukakan oleh Pak Sulang kita, kita bisa memperkirakan bahwa masa depan Indonesia sebenarnya perpresinya menjadi penting karena kita akan berhadapan dengan satu situasi yang sangat berbahaya. Satu, pertama kita akan menghadapi krisis iklim. Ini bukan lagi soal persoalan lingkungan bias tapi krisis iklim. Bencana ekologis di mana-mana. Yang kedua Indonesia sekarang berada pada titik yang sangat tidak berkeadilan dari segi pembelikan tanah dan lahan. Tadi disebutkan bahwa guremisasi semakin meningkat, pembelikan lahan petani kita yang 0,5 sampai 16 juta. Tapi pada saat yang bersamaan ada orang segelintur orang yang mengusaha luas lahan yang begitu banyak. Yang ketiga, kita juga menghadapi satu situasi di mana perbangunan pertanian kita mengejar produksi tapi mengabaikan kesejahteraan. Itu sesuatu yang sangat. Jadi menurut saya pesannya adalah ke depan kita harus memilih pemimpin yang kemudian bisa mengatasi. Tadi Gus Mami mengatakan bahwa kalau amin terpilih, kita akan menjalankan reforma agraria, redistribusi tanah. Kalau kita terpilih, kita akan mengesahkan rencangan undang-undang masyarakat adat. Kalau kita terpilih, kita akan menempatkan rumah tangga petani sebagai pilar pembangunan pertanian kita. Saya kira situasi itu yang dibutuhkan Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Roro. Catatan juga evaluasi. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai lumbung pangan, itu beroperasi di wilayah yang selayaknya bisa merupakan lahan produksi. Jadi bukan lagi kawasan hutan lindung dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, mengenai terminologi mengenai green inflation. Green inflation ini merupakan kenaikan harga secara tajam yang bahan-bahan pokok yang berkaitan mengenai transisi energi ataupun energi hijau. Dan tadi merujuk kepada data yang sudah disampaikan, bahwasannya realisasi energi terbarukan kita di Indonesia berada di kisaran 14 persen dengan target 17 persen di tahun 2025. Sebelumnya memang berada di 23 persen, tapi mengingat bahwa di saat itu rencananya berdasarkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Saat ini realitanya tidak seperti itu. Maka kami berharap dan Mas Gibran juga sudah menjelaskan betapa seriusnya beliau ingin mendorong transisi energi untuk negara Indonesia demi terciptanya masa depan yang berkelanjutan. Ekonomi hijau sangat berbeda, artinya sangat berbeda. Dan di saat itu kita bisa menyadari bahwa Pak Paslon 3 berarti ya, tidak menjawab pertanyaan yang telah diutarakan. Dan kami menganggap bahwa terminologi green inflation ini merupakan sebuah terminologi yang pada dasarnya sudah masuk di dalam tema tersebut. Jadi bukan lagi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Tapi selebihnya Paslon nomor 2 bertekad untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi nasional kita saja, tetapi bagaimana kita kemudian mensejahterakan masyarakat. Dari tingkat desa juga kita perkuat, dari segi kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di mana didampingi dengan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik. Itulah komitmen kita untuk negara Indonesia. Selanjutnya silakan Pak Andre. Jadi isu yang dibahas hari ini itu menjadi sangat penting. Karena bukan hanya mempengaruhi bagaimana Indonesia berkembang 5 tahun ke depan, tapi sudah menjadi urgent pada saat ini. Kita tahu isu pangan, kita lihat bahwa kelangkaan pangan, harga pangan yang meningkat. Kita tahu bahwa kita akan berkompetisi dengan negara lain kalau kita perlu impor barang pangan. Kedua soal iklim. Iklim kita juga sudah merasakan bahwa ini sudah menjadi isu pada saat ini. Iklim ini juga mempengaruhi ketersediaan pangan ke depan. El Nino sudah membuat kelangkaan dan perubahan musim tanam. Ini juga sudah kita harus antisipasi pada saat ini. Terkait dengan sumber daya alam dan energi. Kita lihat bahwa bauran saat ini tadi sudah disebutkan 14,5 persen, tapi data kita melihat masih 12,5 persen. Dan ini yang diturunkan juga baru-baru ini oleh SDIM targetnya. Jadi kita lihat bahwa memang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Prof. Mahfud tadi sudah menyebutkan hal yang sangat penting yang harus kita lihat. Bahwa sirkular ekonomi ini penting memperpanjang masa penggunaan baik dari energi dan resources yang kita punya. Ini yang belum dikreat oleh pemerintah saat ini. Bahwa harus ada demand untuk membuat sirkular ekonomi ini berjalan dengan lancar dan ke depan ini menjadi salah satu cara transisi ekonomi. Jadi kalau kita lihat peran dan program dari Ganjar Mahfud langsung menyasar ke problem. Jadi pertama soal gimana petani-petani harus bangga bertani, nelayan harus sejahtera, harus ada dukungan pendidikan, anak-anaknya harus sejahtera, ada tiap desa, ada satu vaskes dan ada satu nakes. Itu saya lihat menjadi hal yang penting dan dibutuhkan pada saat ini dan untuk lima tahun ke depan. Jadi saya rasa itu menjadi dasar yang penting untuk para pemilih pada tanggal 14 besok menentukan pilihan. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Idham Arsyad dari Timnas Amin, Diyah Roro dari Jubir Timnas Prabowo Gibran, Andre Radian dari Timses Ganjar Mahfud, Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB dan juga Fahmir Radi, Pengamat Ekonomi Energi UGM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Demikian pembahasan kita di pasca debat Pilpres 2024. Terima kasih kepada seluruh perwakilan Timses yang hadir. Dan juga semoga debat Cawapres tadi dan juga pembahasan kami malam hari ini bisa semakin meyakinkan pemilih. Betulnya Nitya? Kata kuncinya, demi pemilih rakyat akan menentukan siapa yang akan sesuai dengan hati mereka pemimpin untuk lima tahun mendatang. Saya Nitya Anissa. Dan saya Liviana Cerlisa. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari mendatang karena satu suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Sampai jumpa. Terima kasih.